Assalamualaikum, sudah lama tidak membuat setup homescreen Android, dan untuk kali ini saya buat yang sederhana, simple, tetapi terlihat elegan. Ya, kalau kita lihat, untuk tampilan homescreennya ini hanya menampilkan jam, tangga, dan juga aplikasi favorit. Dan di sini saya menyediakan berbagai macam background yang bisa kalian pilih dan download secara gratis. Ya, untuk setup Android kali ini, kita menggunakan aplikasi Niagara Launcher. Dan untuk aplikasi launcher ini, berikut icon pack serta widget jam, semuanya gratis. Oke, silakan kalian simak video tutorialnya. Oke, sekarang saya akan merubah tampilan HP saya ini. Pertama, kita ganti terlebih dahulu untuk wallpapernya. Di sini saya menyediakan berbagai macam wallpaper yang semuanya gratis. Kalian bisa menelurutnya pada link yang ada di deskripsi video saya. Oke, sekarang saya gunakan untuk wallpaper yang ini saja. Kita set terlebih dahulu untuk gambarnya menjadi wallpaper. Oke, jika sudah, kemudian sekarang kita ganti untuk launchernya. Untuk launcher yang digunakan adalah launcher Niagara. Kalian bisa menelurutnya pada link yang di deskripsi ataupun langsung di Google Play Store. Kita buka untuk launchernya. Ya, tampilan pertama dari launchernya seperti ini ya. Kemudian pilih setuju dan lanjutkan. Berikutnya, sekarang kita pilih untuk aplikasi favorit yang akan ditampilkan di bagian halaman depan. Tinggal kita centang saja satu persatu untuk aplikasi yang akan kita tampilkan di bagian depan. Oke, jika sudah, kemudian kita checklist. Berikutnya, sekarang kita izinkan beberapa akses yang diminta. Pertama, kita jadikan launcher ini sebagai launcher default. Di sini kita pilih Niagara Launcher. Kemudian izin lainnya kita berikan juga. Ya, di sini untuk akses notifikasi. Kita izinkan. Berikutnya, izinkan aplikasi ini untuk mengakses notifikasi. Jadinya supaya ketika ada notifikasi masuk, bisa kita baca. Oke, untuk tampilan pertama seperti ini. Sudah terlihat agak elegan ya. Kemudian sekarang kita masuk ke beberapa setelan yang ada di launcher Niagara ini. Kita klik di sini di area yang kosong. Tekan dan tahan. Kemudian untuk kalender kita pilih. Berikutnya di sini untuk kalendernya kita sembunyikan saja. Oke, kemudian kembali. Berikutnya untuk jam kita nonaktifkan. Kemudian kita scroll ke atas dan pilih Niagara Setting. Berikutnya di sini kita pilih look atau tampilan. Kemudian untuk icon pack-nya kita ganti. Nah, di sini kita ganti untuk icon pack-nya menjadi wicons. Oke, kita pilih di sini don't replace icon. Nah, untuk icon pack wicons ini, kalian bisa men-downloadnya di Google Play Store atau langsung di deskripsi video. Itu gratis ya. Kemudian untuk ukuran aplikasi dari icon, kita bisa perkecil atau diperbesar. Tergantung kondisi ya, terserah kalian. Kemudian untuk icon save-nya bisa kita ganti juga. Mau yang bulat ataupun yang bentuk lainnya. Di sini saya gunakan yang circle saja. Berikutnya kita scroll lagi. Lalu untuk alfabet-nya kita sembunyikan. Kita cek list. Dan sekarang kita lihat untuk tampilannya. Oke, tampilannya seperti ini. Sekarang kalau kita lihat untuk alfabet di sebelah kanan sudah nggak ada. Kemudian untuk jam-nya sudah hilang. Sekarang kita buat untuk jam yang tampilannya elegan di bagian atas ini. Dan untuk menggunakannya, kita memerlukan sebuah aplikasi yaitu KWGT. Silahkan kalian download dan install KWGT pada link yang ada di deskripsi ataupun di Google Play Store. Kemudian untuk menambahkannya, tinggal kita tekan dan tahan di area kosong di bagian atas ini. Kemudian setelah itu pilih Add Custom Widget. Berikutnya kita scroll ke bawah dan cari KWGT. Ya, ini dia. Kemudian kita pilih. Berikutnya untuk ukurannya kita cari yang 2x2. Ini dia. Kemudian kita tekan di sini sekali. Berikutnya kita scroll dan cari untuk bentuk jamnya yang bagus. Oke, di sini saya pilih tampilan jam yang ini. Ada tampilan jam dan juga tanggalan. Kemudian kita pilih. Berikutnya kita edit terlebih dahulu ya. Di sini kita pilih Widget. Kemudian centang semua. Berikutnya pilih Position. Berikutnya kita geser ke sebelah kiri. Ya, kita buat mentok saja. Oke, seperti ini. Kemudian jika sudah kita kembali. Lalu simpan. Dan kita lihat untuk tampilan jamnya. Oke, kemudian untuk menggeser ke atas kita tekan dan tahan di area kosong. Lalu pilih Move Widget. Kemudian kita tarik ke atas. Dan selesai. Sepertilah untuk tampilannya teman-teman. Untuk aplikasi favorit yang ada di sini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Dan kalau kita ingin membuka aplikasi yang jarang dibuka. Maka tinggal kita scroll saja ke atas seperti ini. Kemudian tinggal kita ketikan aplikasi yang akan kita buka. Oke, bagaimana saat menemukan? Dan mungkin siap saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.